Ini dia cara membeli sunscreen yang benar biar kamu nggak salah pilih. Yang pertama, lihat kandungan SPF atau Sun Protection Factor. Nah, SPF ini menunjukkan kemampuan sunscreen dalam melindungi kulit dari sinar UV. Penggunaan sunscreen dengan SPF minimal 15 akan membantu melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVB. Namun, sebagian besar dokter kulit merekomendasikan untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30. Nah, kandungan SPF 30 bisa memblokir sekitar 97% sinar UV, sementara SPF 15 hanya mampu memblokir 93% dari sinar UV. Pastikan juga mengoleskan sunscreen ke area kulit yang terbuka setiap hari sebelum beraktivitas. Pilih juga sunscreen dengan cekupan spektrum luas dan mengandung SPF 30 hingga 50 itu untuk membantu melindungi kulit dari bayar sinar matahari dengan lebih baik. Selain itu, sunscreen juga akan bekerja lebih baik dalam mencegah radiasi sinar UVA. Yang nggak kalah pentingnya, lihat kandungan bahan aktif. Ini untuk menghindari munculnya jerawat, kamu bisa memilih sunscreen yang mengandung titanium dioxide dan zinc dioxide. Selain itu, hindari sunscreen dengan kandungan retinil palmetate yang bisa meracuni sel, merusak DNA, hingga menyebabkan kanker. Perhatikan juga bentuk sunscreen karena ini mempengaruhi cara kerja, feel, dan tampilan pada kulit setelah diaplikasikan. Saat ini tersedia tiga macam bentuk sunscreen yang beredar di pasaran yaitu spray, lotion, dan stick. Meskipun berbeda bentuk, ketiganya mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya sinar matahari. Dan salah satu faktor penting yang lain yang perlu diperhatikan saat memilih sunscreen adalah tingkat paparan sinar matahari. Misalnya nih, waktu paparan sinar matahari kamu, berapa lama, berapa kuat sinar matahari yang akan kamu dapatkan atau terima dan aktivitas yang akan dilakukan selama terpapar sinar matahari. Kalau kamu akan beraktivitas di luar ruangan selama 2 jam atau lebih, kamu bisa menggunakan sunscreen dengan kandungan SPF minimal 30. Namun saat berenang atau olahraga di luar ruangan, sebaiknya kamu pilih sunscreen yang tahan air atau tahan keringat. Kamu bisa menggunakan sunscreen yang mengandung SPF minimal 30 dan aplikasikan kembali setiap 40 hingga 60 menit. Nah, itu dia beberapa tips membeli sunscreen yang bisa melindungi kulit dari bahaya sinar matahari.